Halo semua, ayo ikutin kegiatan aku hari ini mau pindahan ke area Palm Jumeirah, Dubai Nah ini aku lagi packing, masuk-masukin barang ke koper aku Tuh banyak banget kan Abis itu ini aku baru sampe di lobby apartemen area Palm Jumeirah Aku mau cekin dulu Terus ini kamar aku, Alhamdulillah nyaman banget Aku mau stay disini dulu for a while Kenapa aku stay di area Palm Jumeirah? Sebelumnya aku gak pernah, aku pengen ngerasain abundance vibration disini Karena area Palm Jumeirah ini adalah areanya orang-orang yang memang berduit gitu kan Jadi aku kayak pengen ngerasain supaya bisa ke transfer energinya sama orang-orang itu Dan gak tau nanti aku mau extend disini atau enggak Karena bulan depan aku mau ke Turki Nah sekarang aku capek banget Kayaknya aku mau tidur habis ini Karena aku belum makan siang, lapar banget Akhirnya aku pergi ke restoran di lobby apartemen ini Aku pesen grill salmon Dan Alhamdulillah rasanya enak banget Meskipun porsinya kecil dan aku butuh makan protein lagi Akhirnya aku jajan ke restoran sebelah di tepi pantai Aku pesen grill chicken Dan Alhamdulillah rasanya enak Halo semua, ini aku baru sampe kamar Terus sekarang jam 19 Aku kepikiran mau keluar ke supermarket Oh iya, jangan kemana-mana dulu Aku gak beli banyak sih, aku cuma beli dikit doang ini Telur buat sarapan nih Terus ada ini juga, makanan khas Arab Sayur sasetan buat ditumis Bawang putih yang udah di, apa namanya nih Kulitnya udah dicopotin Pas aku pindah ke area palm jumera ini Itu tuh otak kreatifku langsung muncul kayak Aku harus ngapain nih, aku harus berbuat sesuatu gitu Keesokan paginya aku masak sendiri buat sarapan Ini ada porata, telur rebus, dan tumis jamur Alhamdulillah kenyang dan enak Habis gitu aku lanjut buat nulis scripting Yes, aku masih praktek sampai sekarang Makan siang aku masak nasi pake magicom Terus ada grilled chicken Ada tumis sayuran juga Halo semua, welcome back to my channel Sorry banget, aku 2 bulan gak update di Youtube Karena jujur aku lagi butuh me time Lagi mengaktifkan feminine energy Aku lagi di Dubai 2 bulan ini Jadi kayak butuh relax Dan gak pengen upload di Youtube Gak tau kenapa, kehilangan motivasi Tapi hari ini karena lagi idul adha Jadi daripada aku di kamar galau Gak ngapa-ngapain, aku bikin video untuk kamu Nah tapi sebelum kita mulai guys Jangan lupa, ini kelas terakhir Tanggal 29 Juni Buat kamu yang mau belajar tentang Hukum alam semesta, law, polarity, khusus cewek Gimana cara menyeimbangkan Energi feminine dan maskulin yang ada di dalam tubuh kita Topiknya apa aja sih? Bukan hanya kita belajar gimana cara Menyeimbangkan kedua energi Tapi manifest job Manifest dream life Supaya kamu bisa menjadi wanita yang high value Dan bisa attract cowok-cowok yang sukses High value Berkelas Karena percaya deh You attract what you are Jadi Kalau sekarang kamu masih galau Gak punya duit Pengangguran Masih suka nangis-nangis Gak jelas Mending kamu fokus ke hidupmu dulu aja Praktek inner work Kejar mimpi kamu Nah itu kamu membutuhkan energi maskulin Gimana sih caranya? Di kelas online itu aku bahas semuanya Kita juga ada ngomongin Cara menghapus limiting belief Dalam hal percintaan Dan semua aspek kehidupan Supaya gak menghambat doa-doa Dan manifestasi kamu Kita juga ada ngomongin sedikit tips Dark feminine energy Supaya seseorang obses Dan gak pernah bosen sama kamu Dan teknik ini semua Akan melindungi kamu Supaya kamu gak jadi Keset welcome Yang diinjek-injek Seenaknya Gimana cara join Untuk ikutan seminar online Balancing feminine Dan maskulin energy Langsung klik linknya Ada di deskripsi bawah Oke? Oke seperti yang kamu tau Di videoku awal tadi kan Lagi pindahan nih Dari area Marina Ke area Palm Jumeirah Dubai Aku udah 2 bulan disini Oke Sekarang kita mau Connecting the dot dulu Sebelum ngebahas Kenapa aku Pindah ke area Palm Jumeirah Aku akan Ngasih tau ke kamu Alasanku kenapa Pindah ke Dubai Belum pindah kesini Completely Karena aku masih ada mama Di Indonesia Jadi kayak Still living in between Dubai Bali Dubai Bali Kayak gitu Oke jadi waktu aku ngobrol Sama Master Sri Aku nanya Master kenapa kamu Pindah ke Dubai Yang mana ketika kamu Di London itu kan Lebih bagus nih Kayak pemandangannya Cuacanya juga dingin Jadi Master jawabnya gini Ketika beliau lagi di London Ngebawain Mobil sport Yang harganya miliaran itu ya Contohnya misal Ferrari Dia akan ngerasa Udah Levelnya tinggi banget Karena orang-orang disana Jarang ada yang bawa Mobil sport Mobil mahal Oke Dia ngerasa kayak Oke I'm living in abundance Aku udah sukses Aku udah kaya Which is good Tapi Ini alasannya kenapa Beliau Pilih Dubai Untuk tinggal sekarang Karena beliau bilang Dan ini masuk akal banget Katanya Ketika beliau ada disini He is not the only one Dia bukan orang satu-satunya Yang mengendarai mobil Mahal tersebut Dimana-mana Kemana pun dia pergi Dia akan ngeliat Orang lain mengendarakan mobil sport Yang sama Memang di Dubai ini Normal banget Ketika kita lagi di jalanan Atau parkiran mobil Melihat banyak mobil sport Atau harga miliaran Itu pada lewat Jadi disitu Master Sri bilang Intinya kayak Ketika aku di Dubai Aku jadi lebih motivasi semangat Melihat orang lain Memiliki abundance life Melihat orang lain Banyak yang sukses disini Itu yang membuat Master Sri merasa kayak Oke I need to do something Aku harus ngapain ya Supaya aku bisa Sukses seperti mereka Paham kan maksud aku Nah itu juga alasanku Sama Kenapa pindah ke Dubai Gak tau kenapa Dari tahun 2021 Jaman covid Aku udah kepikirannya Dubai-Dubai-Dubai Padahal waktu itu Belum ada Master Sri Tapi kamu ingat gak sih Dengan materi seminarku nih Buat yang temen-temen pernah ikutan Atau konten-kontenku yang lama Ketika kamu bisa melihat Secara jelas di kepala Atau kamu dapat Calling di kepala Untuk pergi ke suatu tempat Gak ada yang kebetulan Pasti ada sesuatu Disana Untuk kamu Karena gak mungkin Kamu dapat calling di kepala itu Kalau gak ada apa-apa Ingat ya Hukum Alam Semesta Everything is connected Covid udah oke Semua bandara udah dibuka 2022 Aku take action Aku ke Dubai Oke Nah Akhirnya memang Aku ketemu sama temen-temen yang High value disini Dan aku percaya banget Kalau you attract what you are Ketika kita udah memperbaiki diri Value kita udah makin naik Naik-naik Kita juga akan mendapatkan Pertemanan yang positif Sukses High value berkelas Dan dari acaranya Masa seri akar sana Waktu itu ketemu banyak temen-temen yang juga Mereka tertarik hal-hal subconscious mindset Manifestation Spiritual Dan lain-lain Dan juga aku berkali-kali bilang sama kamu Merantau Harus merantau Entah itu keluar kota Atau keluar negeri Kenapa Karena kamu akan Belajar yang namanya Bertahan hidup Kamu gak ketergantungan Dengan siapapun Oke Kamu udah biasa nih Makan sendirian Pergi kemana sendirian Kamu lagi gak punya duit Kamu harus berusaha sendiri Ketika kamu udah ada di bottom rock Kamu dapet survival mode Otak kamu langsung berubah menjadi kreatif Gimana caranya supaya aku bertahan hidup Nah kenapa banyak orang sukses Itu pasti rata-rata merantau Jarang ada orang sukses Yang mereka dari bayi Sampai sekarang Disitu-situ aja Gak kemana-mana Tinggal sama orang tua Di rumah yang sama Jarang Coba deh kamu perhatikan siapapun itu Jarang mereka ada yang sukses Mereka pasti ya Menjalani kehidupan normal Kerjaannya yang normal Tapi kalau kamu mau jadi orang yang Extraordinari Bukan average people You need to go somewhere Kamu harus merantau Oke tips dari aku ya Gimana cara kita attract more abundance Yang pertama Pindah ke suatu tempat Pindah ini dalam arti Entah kamu merantau Atau cari rumah Cari kos-kosan Apartemen Di tempat abundance Yang lokasinya disana Banyak orang sukses Tapi kak Kan aku gak bisa Bayar Apartemen Di tempat yang banyak orang suksesnya Pasti mahal banget Atau kos-kosan Atau rumah gitu Aku kan Masih jadi Pegawai kantoran sekarang Gajinya juga biasa aja gitu kan Oke kalau sekarang Kamu gak bisa afford Tempat tinggal Di lingkungan yang banyak orang suksesnya Fine Gak apa-apa Tapi coba deh Oke kamu tinggal di mana sekarang Yang kedua tipsnya adalah Kamu sering-sering hang out Jalan-jalan ke tempat yang orang banyak sukses Kamu perhatikan behavior mereka Cara berpakaian mereka Cara mereka ngomong Body language Kamu perhatikan Contoh Kamu sekarang tinggalnya di Bekasi Jangan sedih saya Aku juga tinggalnya di Bekasi Nah Kamu nongkronglah ke arah Let's say Plaza Senayan Atau Grand Indonesia Atau Pantai Indah Kapuk Kamu lihat orang-orang disana Gimana cara mereka jalan Gimana cara mereka duduk Oke memang harganya mahal Pasti ya kan Tas, baju, sepatu Kak tapi kan aku gak punya duit Tapi it's okay Gak apa-apa Namanya juga kita masih upgrade pelan-pelan Nah sekarang yang harus kamu lakukan Manifest duit Makanya aku selalu bilang sama kalian semua Kalau lagi galau Pengangguran Mungkin sekarang juga gajinya pas-pasan Gak usah bikin percintaan dulu Gak usah kamu ngegalauin cinta dulu deh Mending kamu upgrade diri Karena nanti connect Aku pribadi pindah ke area Palm Jumeirah Dari Marina Karena aku ngerasa di Palm Jumeirah itu kan banyak orang Sukses high value expat Tempat tinggalnya jauh Lebih mahal Jauh lebih mahal Tapi it's fine Kan kita invest ke diri kita sendiri Dan kamu tau apa yang terjadi Ketika aku tinggal di Palm Jumeirah Setiap malam dan pagi hari Itu aku ngerasa kayak Wow I'm so grateful I'm living in abundance Dan aku ngerasa kayak bersyukur banget Kayak dalam hati tuh Wow aku bisa loh Ternyata afford this beautiful lifestyle Aku punya uang Untuk menghidupi diriku sendiri Di tempat yang indah kayak gini Dan kamu akan bersyukur banget Makanya disini pesanku Kamu jangan pelit Sama dirimu sendiri Selagi itu bermanfaat Kan yang pertama Kamu harus pindah Oke Entah pindah kos-kosan Rumah Atau apartemen Atau merantau Ke negara mana yang kamu pengen Gitu ya Tapi kalau misalnya kamu memang Belum ada uang nih Coba deh kamu cari kerjaan Di area situ Oke Kamu cari kerjaan Misalnya Oke aku mau Bekerja di suatu Lingkungan Yang banyak orang sukses Expat Let's say di Jakarta Bagian SCBD Ya Coba kamu cari kerja Yang kantornya Di area SCBD Nah terus Kalau misalnya kamu pengen Ke negara yang banyak orang Abundance Wealthy Rich Sukses Coba mungkin kamu bisa ke Singapura Yang deket dulu dari kita ya Atau Kalau aku juga pribadi kan Dubai Atau kamu mau kemana misalnya Paris UK Amerika Gas Jangan takut Atau Jepang Manifest Jangan kamu ada di Like mindset Aku miskin Aku gak mungkin Wow Kalau kamu udah ada mindset kayak gitu You are right Gak akan kamu bisa mendapatkan keajaiban Living in your dream life Emang menurut kamu Aku bisa living in abundance Di area yang Banyak abundance people Wealthy people Di Dubai Palm Jumeirah Kalau kamu tanya ke aku Lima tahun yang lalu Gak pernah aku ada kepikiran kayak Suatu hari nanti Tresnani bakal ada di Dubai Gak ada orang jaman Lima tahun lalu Aku gajinya masih berapa Terus Mau ke Bandung aja Aku gak ada uang guys Aku mau jalan-jalan ke Jogja aja Gak ada uang Jadi keajaiban itu bisa datang Dari cara yang kita gak bisa pikir Pakai logika Asal Kamu praktek Manifest Loa Oke Kalau kamu gak tau nih Apa sih manifest loa Kamu bisa kepoin Semua video-video aku Dari awal jaman dulu Nah jadi Kalau misalnya kamu sekarang nih Sementara ini ya Belum bisa afford kehidupan Atau pindah tempat tinggal Ke area yang banyak orang Tajir sukses Abundance Kamu banyak-banyakin hangout Ke area yang banyak orang sukses High value Berkelas Tajir Dan aku mau Kamu act as if Bersikaplah seolah-olah Fake it until you make it Ini bagian dari law of assumption ya Aku mau kamu Feel it You already have everything You are successful Jadi maksudnya Ketika kamu dari rumah nih Dari Bekasi Terus kamu OTW lah Ke arah pondok indah Atau ke arah yang banyak orang kaya Mana tuh Let's say Grand Indonesia gitu kan Aku mau Kamu pakai baju yang rapi Nggak harus mahal Yang penting rapi Nggak lecek Oke Kamu perhatikan mereka semua ya Seperti yang aku bilang tadi Dan body language kamu Jangan kelihatan insecure Nah banyak orang yang Aku perhatikan ya Nggak usah jauh-jauh deh Keluarga dari mamaku itu kan Orang sederhana semua ya Aku bisa bilang Mungkin di bawah level sederhana Nah jadi aku perhatikan Orang-orang yang punya duit Sama orang yang kekurangan Itu body language-nya beda banget Orang yang Kekurangan Body language-nya mereka tuh Lebih ke Menunjukkan Aura ya Kayaknya aura Mereka memancarkan energi yang I'm insecure I don't have money Contoh Dari cara dia duduk Itu aku memperhatikan Ada salah satu saudara Yang datang ke rumah Auranya tuh kayak Lagi meratapi nasib Contoh kayak gini Paham kan maksud aku Jadi dari raut wajahnya Aura itu kelihatan Mana orang yang memang Megang duit Sama orang yang memang Pas-pasan Sumpah deh Jangan sampai kamu pergi Ke suatu tempat Yang isinya orang-orang Abundance Wealthy Rich Sukses Tapi cara kamu duduk Kamu kayak gini Kamu harus percaya diri Kamu harus bersikap Seolah-olah Kamu harus Telling yourself I'm successful I'm healthy I'm strong I'm powerful I attract money easily Jadi ketika kamu lagi Ketemu sama orang-orang Yang sukses Wealthy Kamu tuh Fake it Until you make it Meskipun memang Di dalam rekening kamu Uangnya pas-pasan Tapi kan mereka gak tau Yang penting kamu Kamu percaya diri Cara duduknya Cara ngomong Jangan kayak Iya Aku tinggalnya di Bekasi Oh enggak Aku gak mau pesen Gak apa-apa Aku udah kenyang Pokoknya Aku mau Kamu harus bersikap Seolah-olah Act as if You are successful Selanjutnya adalah Ini yang paling penting juga Bertemanlah Dengan orang-orang Sukses Ambisius Dan Kamu jangan jealous Sama mereka Tapi Kamu harus belajar Banyak dari mereka Supaya bisa sukses juga Kebanyakan orang Low vibration Atau 3D level Of consciousness Mereka bukannya Belajar banyak dari Orang-orang sukses ini Tapi mereka malah Mencoba untuk Menjatuhkannya Karena kenapa Mereka masih ada Iri dengki Mereka belum Praktek inner world Belum memperbaiki Sifat toksik Jangan sampai Jangan sampai Kamu ngeliat Orang-orang nih Atau temen baru Yang sukses Berkelas Mungkin punya jabatan Mungkin dia businesswoman Oke Tapi kamu malah dalam hati Ish Apa sih norak banget Biasa aja Kale Ngerti gak Maksud aku Jadi kamu jangan jadi orang Kayak gitu Selagi Vibration orang-orang ini Bagus Mereka positif Mereka Ramah sama kamu Mereka ceria It's okay Kamu temenan sama mereka Fake it until you make it Meskipun kamu gak bisa Terus-terusan nongkrong sama mereka Karena gaya hidup kalian Mungkin berbeda Tapi gak apa-apa Kamu terus semangat Cari duit Sampai kamu bisa Berteman Dan satu level Dengan orang-orang Seperti ini Itu terjadi juga sama aku Jaman dulu kerja kantoran Dengan gajiku Waktu itu UMR Boro-boro aku bisa punya Temen-temen yang businesswoman Sukses Segala macem Karena balik lagi You attract what you are Kalau aku levelnya Masih ada disini Aku juga akan attract Orang-orang yang masih ada disini Sampai akhirnya Aku praktek manifest Aku meditasi setiap hari Aku scripting setiap hari Selama 4 tahun pertama Zaman dulu ya Terus aku juga Bervisualisasi Bagaimana kehidupan impian aku Dan aku bisa ada di titik Sekarang Tresnani Moonlight Tahun 2024 ini Oke Aku bisa Living in my dream life Di Dubai Ini semua hasil dari Scripting Take action Juga Jadi bukan hanya bengong Hasil dari meditasiku juga Dan doa ibu Sampai aku bisa ada di titik ini Dan mendapatkan temen-temen yang Satu frekuensi Jadi ketika aku lagi Di Dubai nih Kok aku bisa ya Ada di lingkungan kayak gini Kadang aku suka masih Kayak gak nyangka Aku bisa ada di titik ini Yang mana Kalau aku flashback Padahal gila ya 4-5 tahun yang lalu Aku masih jadi pegawai kantoran biasa Dengan gaji UMR Tapi kok aku bisa ada disini ya Kadang sifat insecure itu muncul Tapi balik lagi You have value Makanya aku bilang Kamu harus punya value Kalau kamu mau dapet cowok yang sukses Berkelas high value Kamu juga harus jadi cewek yang high value Supaya kamu gak diinjek-injek sama mereka Mereka ini semua orang Eropa ya Ketika aku lagi ketemu Ada yang Arab juga Oke Jadi ketika aku lagi nongkrong Aku satu-satunya cewek Asia Orang Indonesia Dan kalian tau sendiri Orang Indonesia Di luar negeri Itu suka diremehin Bener gak? Bener Orang Indonesia di negara manapun Itu dipandang Kerjaan mereka tuh low value Kayak Maaf ya Ini maaf banget Tapi ini fakta Let's say kayak aku di United Arab Emirates Orang Indonesia disini tuh kebanyakan jadi apa? Babu Nah ketika aku udah tau Kalau orang-orang disini menganggap Orang Indonesia itu rata-rata low value Dan pekerjaannya tuh entah babu Atau cuma jadi Let's say Wait Waitress gitu ya Tapi ketika kita punya value Dan kita menunjukkan ke mereka Kalau kita percaya diri Jadi When you sit together Ketika kamu lagi nongkrong bareng Kamu tetap-tetap percaya diri Dan mereka akan Treat you like a queen Mereka akan menghargai kamu juga Oke There is nothing wrong Bekerja sebagai babu There is nothing wrong Karena itu juga halal Tapi yang aku maksud disini adalah Apapun pekerjaan kamu Kamu mau kerja jadi waitress Mau kerja di cafe Mau nyuci piring Mau jadi babu Apalah terserah kamu Tapi Aku mau Kamu jangan insecure Jadi ketika lagi ketemu sama orang Siapapun ini ya Di negara manapun nih Misalnya temen-temen sekarang Lagi ngerantau di luar negeri Oke Jangan kamu mau diinjek-injek sama siapapun Apalagi orang-orang yang Merasa mereka wealthy Orang-orang Memang Ini sisi buruknya orang wealthy Ada yang sombong juga Tapi percaya deh Kalau kamu udah memperbaiki diri Udah high vibration Positive Kamu juga udah bener in a world Kamu gak akan ketemu sama orang-orang itu Kamu akan attract orang-orang di frekuensi yang sama seperti kamu Oke Jadi kan tadi tipsnya adalah Kamu harus berteman dengan orang-orang sukses Ambisius Oke Dan jangan jealous sama mereka Energy transfer is real Kamu akan kena energinya Kamu akan ngerasa kayak Wow I can feel it I can feel it in my heart Ternyata rasanya kayak gini loh Ketika kita berada di lingkungan Orang-orang yang berduit Dan itu akan bikin kamu jadi lebih termotivasi Untuk making a lot of money Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa pas-pasan Gak apa-apa Tapi ketika kamu berada di lingkungan itu Yang banyak orang sukses Lewat-lewat-lewat di depan kamu nih Kamu lagi duduk aja gitu misalnya Sambil minum kopi Kamu langsung kayak Aku harus do something deh Aku gak bisa kayak gini terus Aku harus bangkit Aku pengen kayak mereka Aku pengen beli baju tanpa harus ngeliat harga Aku pengen beli makeup Apapun yang aku suka Pengen nyalon Aku pengen jalan-jalan kayak mereka gitu kan Aku pengen tinggal di hotel yang bagus Nah itu Itu feeling yang harus kamu dapatkan Ketika lagi ada di lingkungan Orang-orang abundance Orang wealthy people Itu tuh ngaruh banget Transfer energy is real Nah sekarang Aku juga ngerasa Bahkan di Dubai pun Kan ada lokasi yang memang Abundance place Wealthy people Tapi juga ada lokasi yang isinya Maaf ya orang-orang India Pakistan Philippines Dan aku sempat tinggal di area yang kayak gini juga Tapi apa yang terjadi Aku jadi males Aku jadi kayak Ngerasa Gak ada di abundance life Tapi pas kemarin aku pindah ke Palm Jumeirah Yang isinya banyak orang-orang expat Wealthy Rich Success Aku langsung kayak Gak tau kenapa Tiba-tiba Rajin aja bikin konten Tiba-tiba langsung kayak nulis buku Nah ketika kamu tinggal Atau hangout Di tempat yang banyak orang Wealthy people Success Abundance Kamu akan ngerasa Grateful Bersyukur banget Tapi dengan syarat Kamu harus ngerasainnya Bener-bener tulus Dari hati Bukan yang kayak Masih ada Limiting belief Paham ya Kamu masih fokus ke 3D reality Right now Ah tapi kan aku juga Kerjaannya masih Susah Yaudah lah Gak mungkin ini mah Cuman Yaudah lah Impossible Aku bisa jadi kayak mereka Nah itu Limiting belief Yang kamu harus hilangkan Nah ketika kamu Feeling grateful Atau bersyukur Oke Kamu stay high vibration Disitu Kamu akan menarik Lebih banyak rezeki Masuk ke dalam hidupmu Oke You gonna attract more abundance Into your life Ntar tiba-tiba Kamu dapet ide Mau ngapain Yang ternyata bisa Menghasilkan duit Pokoknya keajaiban itu Ada aja ketika Kamu bener-bener High vibration Cobain deh Aku udah coba Aku udah ngasih contoh ke kamu Dimana cara Attract abundance Dengan pindah Ketempat yang banyak orang Abundance Wealthy Rich Successful Dan aku mau kamu juga coba Kalau untuk saat ini Realita hidupmu Bener-bener gak ada duit It's fine Making a lot of money Oke Untuk saat ini Kamu cari kerja Dimanapun yang bisa jadi Batu loncatan Kamu nabung pelan-pelan Sambil kamu manifest Dream job kamu apa Dan kalau kamu mau belajar Lebih banyak Ayo gas deh Tanggal 29 Juni ini Kita sama-sama Khusus cewek Balancing Energi Feminine Dan maskulin Manifest dream job Manifest dream life Dan menghapus Limiting belief Oke Kita juga akan ngomongin Relationship Gas Daftar di bawah Klik link Di sini oke Thank you so much for watching See you Bye-bye 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 Terima kasih.